Intro Mahkamah Kostusi tidak dapat menerima permohonan pasangan calon Iwan Sembiring Depari, Budianto Surubakti dalam sengketa silipil keadaan Kabupaten Karo. Demikian putusan MK dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Mahkamah Kostusi dalam pertimbangannya yang dibacakan Hakim Kostusi Dalilis Mikvoi menilai dalil-dalil pemohon mengenai pelanggaran administrasi berupa penggelembungan suara, surat suara yang tidak sesuai dengan daftar pemilih tetap, jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan daftar hadir pemilih, tidak beralasan menurut hukum. Berdasar fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, surat suara yang digunakan telah sesuai dengan pengguna hak pilih, sehingga tidak memengaruhi jumlah suara. Lagi pula, Mahkamah tidak menemukan fakta adanya catatan kejadian khusus tentang penggunaan kertas suara yang berpengaruh terhadap selisih hasil perolahan suara. Selain itu, terhadap dalil politik uang yang terjadi di sejumlah kenyamatan, Mahkamah mengatakan pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana, kapan, dan di mana pelanggaran tersebut terjadi. Berdasar keterangan bawah selu, pelanggaran politik uang telah ditindak lanjuti dan dinyatakan tidak cukup bukti. Mengenai adanya sejumlah PNS yang menjadi petugas KPPS, berdasar hasil pengawasan pangmas lu kecapanan beras lagi, memang benar terdapat PNS yang menjadi KPPS. Namun demikian, berdasar ketentuan yang berlaku, tidak ada larangan bagi PNS menjadi anggota KPPS. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat tidak ada alasan untuk menyimpangi syarat ambang batas selisih suara untuk pengajuan permohonan sengketah selipilkada. Sebelumnya, pasangan calon Iwan Sembiring Depari, Budianto Serubakti, mempersoalkan penyalahgunaan hak pilih, surat suara yang tidak sesuai dengan daftar pemilih tetap, jumlah pemilih yang berbeda dengan daftar hadir pemilih, serta adanya praktik politik uang. Lebih lanjut, pemohon juga mempersoalkan keterlibatan penggunaan negeri sipil sebagai pedugas KPPS. Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan.